itu kan buat para aman itu nama timlansia, spesiesnya timlansia nah inilah diturunkan, mau bagi viral ini itu sama ya, ini lewat ini, kan sebuah parah belakang hei, jangan terjata tuh bukan terbentuk spesies jadi kita harus lihat tuh, atau yang terjat semua tanaman lagi hit hanya saja, yang benar-benar hit itu Monstera dari Monstera yang Delivera Delicioso King Monstera Borsigiana Monstera Farigata dan Monstera Marmorata masa pandemi ini, naiknya berkaya-kaya lipat tapi pada saat sebelum pandemi pun harganya udah jutaan misalnya Monstera Farigata, waktu sebelum pandemi pun harganya udah di atas 1 juta, di atasnya 2 juta kayak gitu, nah selama pandemi ini, 1 daun kayak aku biasanya jual 1 juta, untuk masa pandemi jualnya 2 juta kayak gitu, karena permintaannya banyak, sedangkan mereka butuh waktu untuk tubuh tunas nah untuk Monstera Marmorata sendiri, 1 daunnya per 6 juta dia Monstera Marmorata ini warnanya kuning banyak disalah artikan dengan Monstera Raisa atau Epipremnum Aureum atau yang lebih dikenal nama kampungnya itu Sirigading nah padahal tidak, karena kalau Sirigading itu udah batangnya tuh dari batang aja kita udah kelihatan karena dia tumbuh batangnya itu pipih kalau ini kan batangnya bulat, Monstera Marmorata permintaan setiap hari itu lebih dari 10 orang nah kalau untuk Monstera Marmorata, eh Monstera Farigata ini minima 1 hari itu kita bisa menjual 1 Monstera Marmorata, eh Mar Farigata tapi kalau misalnya kita pada saat kita potong, ada 10, 10 pun 5 menit aja udah sold karena sistem jualnya kan online jadi orang datang ke counter, nggak seperti itu jadi sistem online, jadi datang tinggal ambil batangnya aja itu kan buat para aman, itu nama timlansia ini mana nggak nih? gitu ya? oh iya, oh gitu kan bahasanya malu dulu nanti, di sekitar kode lagi ya, mau nggak? nah yang paling banyak ini warga Maksima yang beli untuk lokal atau banyak juga dari luar yang membeli Pontianak sendiri, orang Pontianak sendiri yang beli Pontianak kita memenuhi kebutuhan untuk pihak Pontianak dulu karena dia lebih enak kalau misalnya pada saat ganti tanah, kayak gitu langsung kemudian kalau misalnya ada kendaraan, misalnya kena hama, bisa langsung dibenahi di tempat kita diop nama di konternya, langsung di store-nya Monstera Farigata sendiri, ngerawatnya dia pertama, media tanamnya ini harus poros dalam artian begitu disiram, airnya jatuh, itu namanya poros nah biasanya kita pakai seksang, kemudian daun-daun kayak gini, akar pakis, sama sedikit kokopit, sama pasir malang pasir malang itu untuk juga dia tidak gampang gosong karena yang Farigata pasti gampang gosong, mau secara Farigata, mau pisang Farigata dia lebih mudah gosongnya karena kan dia sakit nah perawatannya kalau di kita sendiri disiram seminggu dua kali, Senin dan Kamis kemudian setiap minggu kita kasih vitamin, minggu ini kita kasih vitamin, minggu depannya kita semprot pupuk, hormon nah sebenarnya kalau untuk yang pupuk-pupuk lainnya dia yang kita gunakan yang penting dia itu sering kena sinar matahari pagi kalau tidak kena sinar matahari pagi, dia kena sinar matahari sore terima kasih Terima kasih telah menonton!